Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh patut pangdui berjumpa kembali dengan saya di Kang Adui channel di video kita kali ini ini ya di depan saya sekarang ada beberapa bongkahan batu ya ini bongkahan tunggal nih bongkahan tunggal dan juga ada yang sudah dipolakasar ya batuan badar besi ya ini ada minyak malikat al-subuh rencananya di video kali ini saya akan membuat pengetesan pengetesan batuan badar besi ya oke sebelumnya untuk yang belum subscribe tong hilap di subscribe lah di subscribe belanya ada subscribe gratis agar channel saya bisa lebih berkembang kedepannya ya yang sudah subscribe jangan lupa di like komen komen-komen lah ya di komen-komen dan juga di share Hai hai kita lanjut eh ini ada minyak ya tapi bukan media untuk pembuktian apa Hai pengetesan ya ini hanya untuk saya perawatan aja nih Biasanya saya kalau perawatan bisa pakai nyai minyak malikat al-subuh atau pakai kasturi dan sejenisnya ya di video kali ini ini ada beberapa jenis batuan badar besi ya Oke kita review dulu lah satu-satu ya nih bongkahan-bongkahan tunggal nih kita coba nah ini bongkahan tunggal batuan badar besi ini ada tali airnya ini cukup untuk satu mata cincin lumayan lumayan jumbo nih hitamnya lumayan pekat ada tali airnya tekan dit ya selanjutnya Hai dulu nih nah ini unik nih ini masih batu batet batu badar besi ya tapi dia kulitannya mirip kulit ciruk ini juga ada ini kerikil tunggal batu badar besi bentukannya natural alamnya sudah seperti ini ya ini ada bekas lem pernah saya pasang dijadikan mata cincin ya dulu ya tapi saya lepas karena rencana mau dibersihkan dulu ya ini masih natural dari sononya seperti ini ya ini ada yang ini hitamnya pekat nih pekat berkilau pekat berkilat seperti batu kerikil ya tapi dia hitamnya pekat nih hitamnya pekat banget Hai kilatannya juga madep ya Hai yang selanjutnya ini ini unik tunggal dia bentukannya seperti ini ini pusar Oh unik ya ini dibikin liontin unik nih enggak terlalu besar lah cukup tuh unik ya untuk bandulan liontin unik nih Hai yang selanjutnya ini tapak jalak seri guntingnya ini serat emas ini udah saya potong udah saya potong udah saya potong ada yang sudah saya jadikan cincin satu pisa tapak jalak seri gunting ini serat emas nih ini kalau dari gosok ini dia keluar serat emasnya X Hai seri gunting ya mantap selanjutnya nah ini yang kecil ini juga bahan tunggal hitamnya dia mengkilat mantap ya Nah yang tak kalah unik nih ini sudah saya rapihkan bentuk bulat ya tapi dia tetap natural hanya di potong pinggirnya saja di bulat ini tetap natural nah ini unik ya karena dia punya motif kucing kupingnya kupingnya ekornya ya matanya jelas ini mulutnya ini badannya ya ini paling unik badar besi motif kucing natural alam ya nih lapisan kristal nempel di batu badar disini ya pada pesannya antiknya yang terakhir ini juga nggak kalah menarik ini sebetulnya fosil keong buntat nah ini satu-satunya yang saya temukan ya di satu bolangan ya selalu di aliran sungai ciminyak saya juga cukup kaget karena bisa dapat batu fosil kolbuntat ya ini kolbuntat tapi dia ini badar besi nih oke itu dia tadi ya sudah kita review sekarang kita lanjut ke Hai ke pengetesannya nih pengetesan pengetesannya sebetulnya sederhana ya untuk mengetes badar besi ini saya bukan untuk mengetes eh energi untuk kekebalan atau lain-lain dan sebagainya lah ya di sini hanya simpel saja sebetulnya saya akan mengetes batuan badar besi ini dengan menggunakan satu sebuah magnet magnet neodinium ya untuk mengecek sekuat apa sekuat apa daya tarik magnetnya atau kandungan besinya ya sekuat apa energi besinya nih kandungan besinya nampel di magnet Oke kita langsung saja dari mana dulu nih dulu yang kecil ya yang tadi kita coba Oh langsung bunyi ya ini yang kecil nempel ya langsung narik dia mantap ya lanjut kita coba yang sebelahnya ini ya Nah kita coba yang ini ya ini magnetnya terdekatkan Oh narik juga kenceng nih Oh enggak jatuh dia kenceng ya energinya besar gandungan besinya lumayan keras dilepas mantap lanjut yang krikilan dulu lah ini yang kulitkan jeruk Hai kulit jeruk kita coba yang kulit jeruk sekuat apa nah lumayan lumayan kenceng tapi ketika diangkat nah nempel juga dia tapi dia lepas ya tidak sekuat seperti yang tadi ya lanjut yang tunggal ini kerikil tunggal kita coba sekuat apa Oh cukup kuat tapi sama jatuh dia semua seperti yang tadi ya kita lanjut ini spuser dulu lah pusat bumi ini sekuat apa dia nah udah deh tarik sama lengket ya tapi ketika dibalik jatuh juga dia jatuh sekarang kita coba yang ini kerikil tadi hitam ya nah ini kehilatannya mantap kita coba sekuat apa kita coba pas dibalik apakah akan terjatuh ternyata jatuh juga lanjut inilah tepak jalak sedut sih gunting tersebut gunting eh belum belum santai 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 nah nah sih gunting menggantung ya coba tengahnya kita coba dibalik kuat atau tidak lengket atau tidak nah cukup lengket kenceng ya cukup lengket nah pinggirin lah sini nih tengah-tengah nih tuh kuat ya daya tariknya mantap lumayan kenceng lanjut kita ini dulu nih yang sudah di pola ya kita coba kendit nih tadi nggak ke review kayaknya ini kendit belakangnya lu kendit ya kendit putih tadi nggak ke review lupa kita coba Oh kenceng kenceng-kenceng yang nempel ya goyang-goyang tidak terjatuh mantap ya kenceng kenceng banget Oh lengket banget ya mantap selanjutnya kita coba si kucing mew mew coba ya nah ini di bagian yang ada kristalnya ini bagian kristalnya kita coba Oh narik ya cukup lengket ya sekarang kita coba bagian belakangnya yang sudah halus Oh kenceng lumayan kita coba dibalik jatuh atau tidak jatuh ternyata kalau dibalik ya karena ini cukup berat juga ya berat jatuh kalau sekarang kita coba ini yang terakhir kolbutat apakah dia kenceng kau kau ternyata kolbuntut ini tidak begitu kenceng ya dia hanya ada getaran sedikit yang kau buntut udah pernah saya upload di video shot ya tarikannya coba di bawah nih kita coba di bawah ya tariknya seperti apa apakah akan kelihatan atau tidak nih aduh susah juga ada ya ada dia ada dia ada daya tarik tetapi tidak begitu kuat oke jadi ini dia pengetesan sederhana batuan badar besi ya dengan media magnet neodynium deo neodynium ya magnet bekas laptop nih itu dia tadi cara pengetesan sederhana sekali lagi disini bukan pengetesan untuk kunjuk kekebalan atau segala macamnya hanya pengetesan sederhana batu badar besi menggunakan magnet oke terima kasih untuk yang sedang menyaksikan yang belum subscribe tong hilap di subscribe lah di subscribe dolarnya ada subscribe gratis yang sudah subscribe jangan lupa di like comment and share videonya jika suka ya silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar salam satu hobi kita majukan lagi perbatu akikan nusantara akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati